Heho Pop Gengs! Selamat datang di bulan kasih sayang, Pop Gengs ku sayang! Seperti janjiku minggu lalu, aku bakal baca dua komentar paling heboh nih di kolom komentar. Yang pertama, dari video kontroversi Bumega. Komen seperti ini ya, banyak memenuhi kolom di bawah. Aku tuh cuma bahas kabar yang udah beredar luas. Dan kebetulan jadi pembicaraan hangat. Aku angkat aja biar pada update. Kami tuh gak berpihak ya. Di video short tentang PDIP, Pop Gengs semua malah mengira aku ini bagian dari kelompok pro. Sekarang, aku malah dianggap bagian kelompok yang kontra. Hehe, aduh piye iki. Nah, di komentar kedua nih, ada video short yang membahas silsila Jokowi. Katanya gak penting. Ya, sebenarnya silsila Jokowi itu emang gak penting. Hanya saja siapa tau kan ada yang butuh informasinya, ya kami bagi aja. Kita mulai dari video yang viral di beranda media sosial kamu nih. Ada video yang viral memperlihatkan acara nikahan yang heboh, karena menggunakan jalan raya sebagai tempat resepsi pernikahan. Entah di mana lokasi pasti dari nikahan ini, tapi videonya cukup menarik perhatian malayak. Menurut Pop Gengs, apakah acara seperti ini bisa menggunakan fasilitas umum? Atau harus kamu minta izin kepada pihak yang merwenang di wilayah itu? Berikan komentarmu ya. Video lainnya datang dari trending TikTok nih. Trending makan jeruk di kamar mandi. Katanya makan jeruk di kamar mandi bisa ngatasin stres meski untuk sementara. Salah satunya diunggah oleh akun LifeRiz. Penjelasannya bisa cek akun au.stino. Katanya ini berhubungan dengan bau sitrus yang dihasilkan dari kulit jeruk yang terkelupas di dalam ruangan tertutup. Ya entah bener atau enggak sih. Video selanjutnya mengandung bawang. Seorang anak usia SD di Aceh viral terlihat sedang membawa ayahnya di gerobak yang ditarik sepeda motor. Ternyata setelah ditelusuri, bocah ini memang rutin 10 hari sekali mengantarkan ayahnya ke rumah sakit Cut Mutia. Yang waktu tempuh dari rumahnya itu sekitar 6 jam lebih. Itu karena peralatan untuk mengobati ayahnya hanya ada di rumah sakit itu. Dan uang pengobatannya ternyata dikumpulkannya sendiri yang juga dibagi untuk biaya sekolah kakaknya. Unggahan selanjutnya cukup menghangatkan hati. Seorang pengamen di sebuah warung jalanan membawakan lagu Sail on Seven. Sementara penyanyi aslinya berada di situ. Semua anggota Sail on Seven kebetulan pula berada di situ. Heros nih sambil bercanda ngingetin temen-temennya jadwal latihan. Nah kita pindah melihat kabar hangat dari dunia hiburan. Sail on Seven lagi nih. Tapi kali ini kabarnya yang telah sukses mengadakan konser. Yang bikin bangga sih karena gak satupun anggota band Jogja ini yang mengunggah promosi konser. Atau ajakan beli tiket. Tapi jumlah penonton yang tercatat nembus angka 25 ribu. Cuma info ofisial dari promotor, penonton udah membeludak seperti itu. Gak hanya dari Jabodetabek, bahkan dihadiri beberapa seleb tanah air. Dari Ashanti, Titi Kamal, Paula Verhoeven, sampai Nia Ramadhani. Ada juga desta yang sedang nonton langsung dari atas panggung. Konser Sail on Seven ini sepertinya jadi ajang reunian orang-orang dengan musik 90an ya. Tapi sementara itu ada Nunung yang ternyata sedang berjuang melawan kanker payudaranya. Kabar sedih ini diketahuinya setelah memeriksakan diri ke dokter dan ditemukan Benjolan. Dan itu diindikasikan sebagai tumor ganas alias kanker. Melansir dari kompas, Nunung hanya bisa terdiam. Kita tunggu saja kabar pengobatan Nunung. Dengan tulus aku mendoakan, semoga Mbak Nunung sembuh dari segala penyakit dan bisa melewati semua ini dengan sabar, tenang, dan ikhlas. Kabar sedih lainnya datang dari Chef Arnold. Salah satu keluarganya kena tipu kooperasi simpan pinjam milik Henry Surya, Indo Surya. Menariknya karena Chef Arnold mengunggah informasi ini di akun pribadinya dan dikomentari oleh Gibran Raka Buming yang dibalas lagi oleh Chef dengan nada sinis. Indo Surya ini tercatat telah menipu kurang lebih 25 ribu orang. Ya, Chef masuk dalam daftar sesuai info tadi. Melansir CNBC kerugian nasabah dari penipuan ini mencapai angka 106 triliun rupiah. Banyak banget ya. Dan lagi-lagi ricis trending. Sekali lagi karena berita kontroversialnya. Kali ini istri tengkurian ini mengundang gamer Kates mewawancarai gadis ini dalam keadaan santai ditemani muan anaknya. Tapi terlihat gamer semanis ini tidak nyaman saat ditanya-tanya mengenai keluarganya. Beberapa kali ia bahkan menolak untuk menjawab pertanyaan ricis seputar keluarga. Sepertinya memang tidak nyaman ya. Tapi seakan-akan ricis ini gak peduli dan terus bertanya dan membandingkan kondisinya yang telah kehilangan ayah. Sebenarnya biasa aja dalam proses tanya jawab. Tapi ini cukup menggelitik bagi warga net sampai komentar sinis untuk ricis bertebaran. Oke, meninggalkan kabar hangat dunia selebriti. Mari kita melihat kabar dari Rana, sosial politik. Ada program petani milenial yang dibuat oleh Pemprov Jawa Barat yang menuai kontroversi. Dari unggahan ini diinformasikan bahwa beberapa petani mengirimkan DM ke salah satu akun. Mereka putus asa mencari solusi mengatasi kerugian yang mereka alami karena mengikuti program ini. Melansir pikiran rakyat, Humas Jabar akan melunasi hutang para peserta program petani milenial. Pemprov Jabar pun menyampaikan permintaan maaf mereka. Mengenai program ini salah satu peserta mengunggah keresahannya di Twitter. Dengan nada sarkas mengatakan, Terima kasih telah menjadi objek menaikkan citra selama setahun ini. Melansir detik bibit yang diberikan itu gak lengkap. Diserang penyakit. Perusahaan yang ditujuk Pemprov Jabar dalam program ini juga tidak membayar hasil panen. Malah beberapa peserta terlilit utang. Kabar kontroversial lainnya datang dari PDIP di mana partai kepala banteng ini menolak usulan penghapusan jabatan gubernur. Diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Anggota Komisi 2 DVR dari fraksi PDIP, Rifki Nizami Karsayuda menilai jabatan ini masih dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Masalah lain pun muncul tatkala mencuat kabar kenaikan harga BBM di bulan Februari 2023 ini. Untuk semua yang ingin mengkritik pemerintah, cari dulu informasinya baik-baik ya. Sampaikan kritikan dengan santun, santun, dan pahami konsekuensi yang akan diterima setelah itu. Karena Apip Nur Rahman yang mengkritik wacana perpanjangan masa jabatan Kades sampai kena bentak dan dimarahi sejumlah Kades. Melansir Viva, sebelum bertemu para Kades, Apip mengaku dirinya sempat mendapat teror dan ancaman. Setelah itu, ia pun meminta maaf di depan para Kades. Wow. Aip Pak Kades, yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan Kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun? Nggak ada. Sedangkan dari ranah olahraga ada kabar menyenangkan nih. Akhirnya MU mulai memperlihatkan kelasnya. Setan Merah ini tembus final Carabao Cup usai menang dari Nottingham Forest pada leg kedua semifinal di Old Trafford. Di final nanti MU akan melawan Newcastle. Untuk Setan Merah, di era Ten Hag ini, Cemo udah mulai berkurang ya. Sepertinya Ten Hag juga hampir menyamai rekor Jose Mourinho yang mempersembahkan 3 trofi sekaligus di musim perdananya di MU kala itu. Piala Liga Inggris, Community Shield, dan Liga Europe. Lalu bagaimana kabar dari Liga 1 Indonesia? Selamat menikmati. Terima kasih.